Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di channel saya Full Zaman Bersama saya Yusuf, lulusan SMA yang lagi isoman Anies Baswedan menyatakan kalau di Jakarta Itu badai covid begitu luar biasa menerjang Sehingga menyebabkan rumah sakit-rumah sakit di Jakarta ini hampir kolaps Itu pun seandainya Anies Baswedan kemarin-kemarin pada pertengahan bulan Juni Tidak sigap menambah kuota rumah sakit untuk menanggulangi covid-19 ini Mungkin rumah sakit di Jakarta ini udah kolaps Bukan hampir kolaps lagi gitu Jadi Anies Baswedan juga di kabar ini menyatakan Kalau untuk menambah tenaga kesehatan yang profesional ini Sangat sulit dan tidak mudah untuk dilakukan Sehingga berbagai usaha yang dilakukan oleh DKI Jakarta Walaupun sudah maksimal Itu tetap tidak bisa menanggulangi covid-19 Yang sedang menerah DKI Jakarta ini Sehingga memang posisi DKI Jakarta saat ini sudah sangat beresiko Dan untuk itu Anies Baswedan berharap sekali Kepada seluruh warga DKI Jakarta Untuk bekerja sama dan merapatkan barisan Karena bencana ini sudah tidak bisa dibendung lagi Melihat apa yang dikatakan oleh Anies Baswedan ini Saya berpikir kalau Anies Baswedan ini sebenarnya Adalah tipikal pemimpin yang kita butuhkan Karena selagi bencana seperti ini Anies begitu aktif untuk mencoba Mencari solusi-solusi Untuk menangani bencana ini Saat dia merasa tidak sanggup menanggulangi bencana ini Akhirnya dia mengakui Kalau dia sudah tidak sanggup Dan berharap masyarakat mau bekerja sama Ya ini sangat berbeda sekali Dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin yang satunya lagi Dia begitu aktif di masa kampanye Masuk ke gorong-gorong Masuk ke area-area masyarakat Seakan-akan perhatian gitu dengan masyarakat Akan tapi saat ada bencana seperti ini Ghosting gitu Nila Dan luar biasanya pemimpin yang satunya lagi Ini kalau dia sudah tidak sanggup gitu ya Dengan bencana yang ada sekarang di Indonesia Dia bilang ini aman terkendali Dan Indonesia dapat mengatasi COVID-19 ini dengan sangat baik Selalu bilang seperti itu Padahal secara fakta jauh terbalik Jadi Pemimpin yang baik itu mengakui Kalau dia adalah manusia Seharusnya seperti itu Tidak takut Saat dia mengatakan Saya sudah tidak sanggup Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton